oke hi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh how are you students? i hope all of you are fine today misuno would like to give you material about universe and we will learn about that what is universe? universe in bahasa is alam semesta so we're gonna learn about the seperti misalkan matahari alam semesta, benda-benda ya benda-benda seperti benda-benda alam semesta misalkan planet kemudian yang ada di bumi misalkan ada laut, ada bukit, gunung dan sebagainya but we're gonna learn in english and you have to know everything in universe in english jadi kalian harus tau benda-benda alam semesta dalam bahasa inggris seperti itu oke, but before we start our class today let's open our class by reciting basmala together bismillahirrahmanirrahim oke, so are you ready? ya, oke the first thing in the universe that you have to know in english is baik alam semesta benda di alam semesta pertama yang harus kita ketahui adalah laut ya, laut adalah bagian dari ciptaan Allah ya, bagian yang ada di sekitar kita juga dan kita harus mengetahuinya dan sayang sekali kalau misalkan tidak tau bahasa inggrisnya maka kita belajar dalam bahasa inggrisnya ya oke apa bahasa inggrisnya laut? repeat after me sea ya, very good it's very easy oke once again sea oke or we can say it the sea ya the sea very good oke, next yang kedua ini adalah gambar danau gambar danau itu in english repeat after me lake lake very good oke oke lake itu danau oke you have to remember it misalkan ada danau toba maka danau toba itu nanti bahasa inggrisnya menjadi toba lake ya, the toba lake ya, very good and then the third is ini adalah gambar artajun oke kita tahu keindahan artajun dan pasti apa namanya pasti semua manusia suka dengan artajun ya semua orang karena merupakan alam semesta yang indah sekali yang Allah berikan yang Allah ciptakan nah, apa sih bahasa inggrisnya? repeat after me waterfall oke once again please waterfall waterfall yeah the waterfall yeah very good oke sekarang ada gambar pantai ya kita tahu ada pantai bali pantai kuta pantai maron pantai maron dan sebagainya ya kita tahu keindahan ini nah kita harus tahu juga dalam bahasa inggrisnya apa bahasa inggrisnya? repeat after me the beach ya very good oke once again the beach ya very good kenapa bisa tambahkan the ya karena apa namanya untuk menunjukkan pantai tersebut ya jadi kalau beach itu pantai tapi the beach itu juga boleh gitu tapi the nya itu hanya sebagai artikel saja an article oke next ini adalah gambar kayak laut tapi sebenarnya yang dimasukkan di gambar ini adalah samudera kita tahu samudera ini ya samudera pasifik dan lain sebagainya nah samudera itu yang apa namanya laut yang sangat besar sekali yang sangat luas ya yang sangat besar dan luas sekali biasanya untuk me sekat antara negara satu dengan negara lain seperti itu nah itu bahasa inggrisnya ini inggris adalah repeat after me ocean ya very good once again ocean ocean very good oke nah ini ada di arab sana ya di mesir dimana padang pasir berada nah padang pasir ini isinya ya pasir-pasir doang ya terik panas kayak gitu tapi kalau malam itu sangat dingin sekali nah ini merupakan ciptaan Allah juga yang Allah itu menciptakan segala ciptaannya itu sangat luar biasa berbeda-beda ada yang apa menciptakan laut dengan luas menciptakan daratan dengan luas menciptakan hutang menciptakan padang pasir dan lain sebagainya nah padang pasir bahasa inggrisnya apa bahasa inggrisnya adalah repeat after me dessert ya very good once again dessert very good once again dessert ya very good oke nah sekarang ini ada di pedesaan ya kita lihat ini ada sebuah sawah ya sawah dimana para petani mempunyai sawahnya ya biasa memanen padi untuk kita beli berasnya gitu ya nah ini merupakan anugerah dari Allah juga bahwa Allah itu menciptakan bumi ini untuk sebagai mata pencarihan sebagai rezeki bagi kita manusia untuk mengelola bumi ini mengambil sebagian dari bumi ini nah apa itu sawah bahasa inggrisnya bahasa inggrisnya adalah rice field oke once again rice field rice field very good ya oke nah ini ya hutan ya hutan itu tempat yang luar biasa ya Masya Allah yang biasanya kalau orang-orang indigo seperti itu biasanya mereka selalu bilang selalu mengaitkan hal-hal yang mistis di hutan padahal hutan itu Masya Allah ya Masya Allah sekali karena apa namanya merupakan ciptaan Allah dan apa namanya tidak usah percaya dengan hal-hal yang mistis seperti itu kita mengagumi kita bersyukur saja kepada Allah atas ciptaan yang Allah ciptakan seperti itu bahasa inggrisnya hutan adalah forest oke repeat after me forest oke very good once again forest very good oke selanjutnya ini ada seperti gunung tapi bukan gunung ini yang dimaksudkan oleh gambar ini adalah bukit ya bukit itu ya seperti itu indah ya ya kemudian Masya Allah pokoknya ya nah apa bahasa inggrisnya bukit bukit adalah hill oke repeat after me hill oke it's very easy right oke nah ini baru yang dinamakan gunung ya gunung yang dimaksud kalau di Indonesia ada gunung apa namanya gunung ungaran gunung brome gunung merapi gunung sumeru dan lain sebagainya ya nah ini gunung mungkin yang ada di luar negeri ya gunung yang ada saljunya kayak gitu deh nah gunung bahasa inggrisnya adalah repeat after me mountain oke once again mountain very good mountain very good nah ini kemudian sesuatu yang ada di luar bumi kalau tadi kan yang ada di bumi nih sekarang yang ada di luar bumi di luar bumi itu ada alam semesta yang indah sekali ya bahkan kita aja gak mungkin belum pernah kesana ya bukan gak mungkin tapi bisa jadi mungkin ya tapi kemungkinannya gak tahu berapa persen nah apa sih bahasa inggrisnya benda-benda yang di di langit atau kita biasa sebut planet seperti planet bumi Pluto Mars nah bahasa inggrisnya adalah planet oke walaupun tulisannya planet ya sama bahasa inggrisnya tulisannya juga seperti itu tapi bahasanya adalah planet oke repeat after me planet ya very good nah ini adalah tempat tinggal kita planet tempat tinggal kita yaitu bumi bahasa inggrisnya adalah earth oke earth once again earth very good the earth the earth very good nah ini ada juga matahari ya matahari yang menyenari bumi ya untuk proses fotosintesis untuk membantu manusia juga menerangi bumi seperti itu apa bahasa inggrisnya gampang sekali tirukkan disuruh repeat after me sun sun very good oke atau boleh juga the sun the sun very good kenapa saya pakai the biasanya the itu untuk menunjukkan bahwa hanya ada satu-satunya di bumi kayak the kayak the earth the sun the earth nah itu juga satu-satunya di bumi atau the sea itu juga laut itu maksudnya satu benda yang ada di bumi gitu satu tapi kan lautnya banyak cuman nama satu-satunya gitu loh laut itu ya satu gitu ya maksudnya itu nah ini baru bulan ya tadi habis matahari sekarang bulan nah bulan bahasa inggrisnya adalah tirukan misurul moon very good once again moon very good oke nah boleh juga kita mengatakan the moon the moon oke ini bulan yang dimaksud adalah bulan yang bener-bener bulan di malam hari tapi kalau bulannya dimaksud bulan januari, februari, maret, april itu itu namanya bukan moon tapi hampir sama tapi bacanya adalah month jadi tulisannya m-o-n-t-h m-o-n-t-h month what month month gitu ini the moon oke nah ini ada pintang ya pintang itu bahasa inggrisnya adalah gampang banget star 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 oke very good nah ini juga ada petir ya petir petir yang menyambar gitu ya seperti kilat ya seperti kilat ya seperti kilat itu bahasa inggrisnya adalah lightning 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 very good nah ini adalah sesuatu yang indah juga yang apa namanya merupakan keindahan yang Allah ciptakan yaitu pelangi pelangi ya kita tahu pelangi ya kita tahu pelangi tapi kita nggak tahu bahasa inggrisnya sih nah apa itu bahasa inggrisnya bahasa inggrisnya bahasa inggrisnya adalah terlukan misurul rainbow 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 very good nah ini juga ada langit 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 itu bukan awan awan bukan langit ya langit yang biru awan itu yang putih ya hasil dari air yang menguap jadi awan ya ini langit itu yang membungkus bumi oke apa bahasa inggrisnya sky terlukan misurul sky sky very good oke atau kita bisa bilang the sky ya very good nah ini juga sekarang ada hujan kita tahu bahwa Indonesia itu ada dua musim musim hujan dan musim kemarau nah kita harus tahu juga dong bahasa inggrisnya hujan hujan itu bahasa inggrisnya adalah rain 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 very good nah ini baru yang namanya awan awan itu bahasa inggrisnya adalah cloud 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 very good oke this is all about the universe or the things in the universe tadi sudah tentang benda-benda yang ada di langit benda-benda yang ada di alam semesta benda-benda yang ada di bumi ini semuanya beberapa harus kalian ketahui dan juga harus tahu bahasa inggrisnya juga cara pengucapannya juga seperti itu nah disini misurul ingin memberikan sebuah apa ya pembelajaran bahasa inggrisnya bahasa inggrisnya bahasa inggrisnya bahasa inggrisnya sama dan saya 4 bahasa inggris Sama saja kita tidak bisa bahasa Inggris Jadi tujuan bahasa Inggris itu adalah Untuk ngomong, untuk berbicara Nah, oleh sebab itu Sekedar tahu nama-nama benda itu penting Sekali Nah, saking pentingnya Penting juga untuk disampaikan Atau kita buat ngobrol, kita buat alat komunikasi Kita buat bahan pembicaraan Tentang alam semesta Misalkan sama teman Nah, tetapi disini Suruh juga Apa namanya Ingin anak-anak itu Supaya Mengubah pola pikir Bahwa bahasa Inggris itu bukan bahasa Yang susah, bukan bahasa Yang hanya dihafalkan, tetapi tidak buat ngomong Tetapi bahasa Inggris itu Bahasa yang mudah Untuk digunakan sebagai alat komunikasi Oleh sebab itu, disini Bisa juga memberikan Membelajaran tentang the expression Atau ekspresi, ekspresi dimana Kita tuh kalau ngobrol sama orang Itu ekspresinya gimana sih Bahasa Inggrisnya itu gimana sih Ngomongnya itu gimana sih Seperti itu Nah, tetapi disini Sayangnya tidak sesuai dengan apa yang kita pelajari tadi Tadi itu hanya sebagai ilmu untuk Nama-nama pendidikan alam semesta itu apa aja sih Dalam bahasa Inggrisnya Tapi disini temanya adalah Meminta Asking for help Dan juga asking for things Apa itu asking for help? Asking for help itu adalah meminta bantuan Sedangkan asking for things itu meminta sesuatu Atau sesuatu itu adalah benda Nah, ini adalah cara ngomongnya Gimana sih kalau mau minta tolong sama temen Gimana sih kalau mau minta barang Atau jejen misalkan ya Sama temen Ngomongnya bahasa Inggris itu gimana sih Kan tadi ya Tujuan bahasa Inggris adalah alat komunikasi Jadi kita harus tahu Ekspresi-ekspresi Gimana caranya ngomong sama temen Ngobrol sama temen dalam penggunakan bahasa Inggris Kayak gitu Oke, kita langsung aja Oke Ini help ya Disini ada gambar help Kenapa misurur kasih gambar help? Karena supaya Anak-anak tahu bahwa disini Misurur kerucutkan Ini adalah tentang help Tentang pertolongan Permintaan tolong As for help itu meminta pertolongan Meminta tolong Meminta bantuan Gimana caranya kita minta bantuan Ketika kita mengalami kesulitan Gimana cara ngomongnya dalam bahasa Inggris sama temen Ekspresinya gimana Nah, ini namanya As for help Ada beberapa ekspresi Yang kita pelajari berikut ini Nah, ini dia beberapa ekspresinya Yang pertama adalah Would you help me? Ini semuanya ya Artinya sama Artinya intinya adalah Maukah kamu membantuku? Aku Butuh bantuan nih Bolehkah kamu membantuku? Keberatankah kamu membantuku? Intinya seperti itu Intinya minta bantuan Jadi semua artinya sama Tapi tergantung temen-temen Tergantung anak-anak Mau milih ekspresi yang mana Gitu Semuanya juga Sopan semua ya Sesuanya juga bagus Semua ekspresinya disini Nah, ini ada empat nih Yang Misurur contohkan disini Yang pertama Would you help me? Nah, permasalahannya adalah Bukan hanya sekedar diingat-ingat Would you help me? Tidak-ingat di dalam otak Tapi tidak pernah ditirukan Harus ditirukan disuruh Ditirukan Kemudian kita praktekkan Dalam kehidupan sehari-hari Untuk meminta tolong Kepada teman Oke Oke, coba Repeat after me Would you help me? Very good Oke Would you help me? Very good Oke The second one is Would you please help me? Very good Oke Once again Would you please help me? Very good Oke Jadi Would you help me? Would you please help me? Sama artinya Sama-sama minta tolong Gitu Nah, disini juga Penting juga Buat mengatur intonasi Mengatur ekspresi Mengatur pengucapannya Juga penting ya Karena gak mungkin Kita minta tolong Tapi kayak orang baca Would you help me? Would you please help me? Gak mungkin Harus menggunakan intonasi Dimana intonasi kita Meminta bantuan Gitu Ya tadi ya Would you help me? Would you please help me? Nah, seperti itu Oke Sekarang tidurkan lagi ya Can you do me a favor? Can you do me a favor? Hey Can you do me a favor? Oke Very good Can you help me? Can you help me? Can you help me? Oke Very good Nah, itu maksudnya Kita yang tanya Yang minta bantuan Kalau misalkan Teman kita yang minta bantuan ke kita Kita responnya gimana? Misalkan Temannya Miss Nurul minta bantuan Miss Nurul Would you help me? Nah, kita responnya gimana? Kita responnya boleh nih Misalkan nih Nah, responnya itu Ada dua Ya, sure Atau yang kedua Of course Gitu Oke Ya, sure Ya, sure Ya Ya, I'm sure I'm sure Ya, very good Oke Coba tidur kami suruh ya Sure Sure Oke Of course Of course Sure Of course Nah, seperti itu Oke Nah, sekarang yang kedua As for things Ya As for things itu meminta Barang Meminta jajian mungkin ya Kalau di contoh ini Meminta Uwe ya Si temannya itu Mungkin adiknya Ya, minta kue ke kakaknya Gitu Nah, gimana caranya ngomong? Tadi kan minta bantuan Bantuan kan sesuatu yang bukan fisik Tetapi Bantuan itu ya Pertolongan gitu ya Tapi ini sesuatu yang fisik Yang materi Yaitu suatu benda Minta sesuatu Sesuatu itu adalah suatu benda Gimana ngomongnya? Di sini cuma ada dua Di sini Yaitu Might I have this? Oke Misalkan ini Perlupennya Temannya Mr. Roll Misalkan Temannya Mr. Roll Ada dua nih Nah, Mr. Roll tanya Mr. Roll minta Might I have this? Ya gitu Atau Ya satunya lagi Can I have one? Can I have one? Ya gitu Tapi gak mungkin Kita minta perlupen Mungkin ya Kita minta perlupen ke ibu Misalkan ya Perlupennya banyak Kita minta Mom Can I have Can I have one? Atau Mom May I have this? Nah gitu Oke, coba dulu kami suruh May I have this? Once again May I have this? Can I have one? Oke, very good Nah, kalau Itu kan contoh kita Meminta Sesuatu ya Tapi kalau ada Seseorang yang meminta Sesuatu kemataan kita Jawabannya seperti apa? Jawabannya ada dua Yaitu Ya, sure Atau Here it is Sure Ya, sure Sure Here it is Ya gitu ya Jadi dua ini Nah Seperti itu caranya Oke Semoga bisa dipahami Ya Gimana caranya Meminta bantuan Dan meminta sesuatu Yaitu sesuatu itu benda Nah Sekarang Disini Miss Nurul Akan mempraktekkan Contoh Apa namanya Ekspresi Dialog Ya Cara membacanya Ya Cara membacanya Nanti anak-anak bisa praktek sendiri Dalam rumah Di rumahnya Maksudnya Untuk Gimana sih caranya ngomong Pronosiasinya yang fokus Gimana Intonasi yang benar Gimana Jadi itu Bahasa Inggris itu Tidak bisa Kalau cuma mendengarkan Tapi kita harus mendengarkan Speaking Mendengarkan speaking Dengerin Tirukan Ngomong Dengerin Tirukan Ngomong Nah Coba ya Oke Suruh akan praktekkan Ini ya Excuse me May I borrow a book Of course May I see your ID card Here it is What kind of book Would you like to borrow I want to borrow A book About the earth Would you show me the self Sure It's on the self Number 5 The natural science section Thank you I'm sorry Mrs Is there anything else I can do I cannot read the book Would you please Take the book for me Sure Let me take the book For you Nah Itu jadi contoh Percakapan antara Ira dan Petugas perpustakaan Dimana Nanti anak-anak Ditransfer sendiri ya Artinya gimana ya Nah Pentingnya juga Kita tahu artinya adalah Supaya ketika kita Berbicara sama orang itu Ya Sesuai dengan artinya Kita tahu Apakah itu sebuah pertanyaan Kemudian kita ekspresinya Menanyakan sesuatu Apakah itu sebuah Pernyataan Kemudian kita Mengekspresikannya Dengan cara informatif juga Kayak gitu Nah Anak-anak Harus Benar-benar Banyak-banyak Membaca bahasa Inggris Banyak-banyak Percakapan Banyak-banyak Mendengarkan Membaca Dalam sebagainya Untuk bahasa Inggris Karena tanpa praktek Tidak ada cara lain Selain bisa bahasa Inggris Kecuali praktek Seperti itu Oke Anak-anak Segitu saja Dari Misturul Semoga Bermanfaat Pembelajarannya Terima kasih Kita tutup dengan Membaca Alhamdulillah Bersama Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh